Yayasan aksi cepat tanggap yang diduga menyalahgunakan dana sumbangan menghebohkan publik. Sebesar 13,7 persen dana yang dikumpulkan dari umat malah dipakai untuk operasional. Padahal, menurut peraturan pemerintah No. 29 Tahun 1980, Badan Amal alias PUB hanya boleh mengambil 10 persen sumbangan untuk operasional. Selain harus ada izin penyelenggaraan sumbangan, Badan Amal juga diawasi oleh tim penyidik dari Kementerian Sosial. Payung hukum Badan Amal di Indonesia dinilai sudah usang. Kasus ACT ini harusnya jadi momentum perubahan undang-undang. Dari sisi subtansi itu memang isi regulasi itu sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat sekarang. Jadi kalau kita lihat aturannya kan dia hanya mengatur soal lembaga yang mengumpulkan sumbangan harus punya izin, kemudian siapa pejabat yang melakukan izin, syarat-syaratnya apa di dalam mengurus perizinan. Peraturan Badan TUB Indonesia juga belum memisahkan biaya personel dengan fundraising expenses atau pengeluaran untuk menggalang dana. Fundraising expenses harus transparan karena keterbukaan informasi syarat kaitannya dengan hak-hak penyumbang. Penyumbang punya tujuh hak. Pertama, hak mendapat informasi visi misi lembaga. Dua, hak mendapat informasi tentang struktur kepengurusan lembaga amal. Ketiga, hak mendapat informasi petugas yang dikerahkan dalam penggalangan dana. Empat, hak mendapat laporan. Kelima, hak mendapat informasi penyaluran dana secara cepat, akurat, dan benar. Enam, hak mendapat penghargaan. Dan terakhir, hak untuk namanya dirahasiakan. Padahal Indonesia berpredikat negara paling birmawan di dunia. Sementara di negara-negara maju, ada lembaga independen yang fungsinya memberikan laporan tata kelola keuangan badan amal. Di Amerika Serikat misalnya, ada Charity Navigator atau CN yang memberikan ranking mulai dari 0 sampai 5 terbaik untuk badan amal. Ranking yang diberikan berdasarkan laporan keuangan setiap badan amal. Indikator rankingnya, ketepatan dana yang disalurkan sesuai dengan tujuan penggalangan dana. Kemudian presentase dana yang dihabiskan untuk urusan manajerial. Jumlah biaya operasional yang dikeluarkan untuk sekali penggalangan dana. Selain itu, CN juga menampilkan data pertumbuhan keuangan, aset, dan utang badan amal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!